Guys, apa yang ada di pikiran kalian jika mengetahui terdapat sebuah tangga yang tidak bisa dipindahkan dari tempat asalnya selama ratusan tahun? It's, tangga di sini bukan tangga yang menempel pada bangunan lah, melainkan tangga kayu biasa seperti ini. Hmm, emang apa istimewanya tangga ini ya sampai nggak bisa dipindahin? Untuk tahu selengkapnya, yuk deh kita simak videonya sampai habis. Tangga yang terletak di sisi luar bangunan klasik ini disebut sebagai tangga status quo. Secara kasat mata, tangga ini seharusnya memang bisa dipindahkan ya guys. Namun kalau kalian mencobanya, kalian hanya akan menimbulkan masalah baru. Alasan tangga ini tidak dapat dipindahkan adalah karena pengaruh dari sejarah dan budaya umat Kristiani. Tangga ini terletak di sebuah gereja yang disucikan bernama Gereja Makam Kudus. Gereja Makam Kudus adalah gereja Kristen yang terletak di kota lama Yerusalem. Situs ini dipercaya oleh banyak umat Kristiani sebagai tempat di mana Yesus disalib dan juga Yesus dikuburkan. Karena gereja ini dianggap bersejarah, banyak kelompok umat Kristiani yang mengklaim atas kepemilikan segala properti yang berkaitan dari Gereja Makam Kudus. Kelompok tersebut adalah Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Yunani, Gereja Ortodoks Syria, Gereja Ortodoks Ethiopia, Gereja Ortodoks Armenia, dan Gereja Ortodoks Koptik Alexandria. Atas klaim tersebut, akhirnya untuk pertama kali dibuatlah kesepakatan atas kepemilikan bersama dari seluruh bagian gereja ini guys. Menurut catatan sejarah, hal itu dimulai pada tahun 1757 ketika kota lama Yerusalem dibawah kekuasaan Sultan Uthmaniyah. Kenam kelompok ini sepakat atas kepemilikan gereja yang dikuasai oleh mereka dan segala properti yang melekat di dalamnya. Selain itu, dalam kepercayaan Kristen, status quo adalah pemahaman antara komunitas agama yang sehubungan dengan sembilan situs keagamaan bersama di Yerusalem dan Bethlehem. Setelah mengetahui tentang sejarah Gereja Makam Kudus, pasti kalian terpikir, apakah itu artinya tangga ini sudah ada sebelum kesepakatan di masa Sultan Uthmaniyah? Jawabannya, yap, bener banget guys. Sebuah gambar Gereja Makam Kudus yang diketahui dibuat pada 1728 memperlihatkan tangga ini berada pada letak yang sama. Bukti ini sering dijadikan bukti konkret tentang keberadaan tangga status quo, namun kapan tepatnya tangga kayu tersebut berada di Gereja ini belum diketahui secara pasti. Lukisan tentang gambar Gereja yang memuat tangga ini juga beredar luas pada abad ke-18. Selain itu, keberadaan tangga ini menjadi semakin menonjol karena konflik Gereja Ortodok dan Katolik yang masih berseteru. Paus Paulus 6 bahkan mengeluarkan perintah kepausan pada 1964, di mana tangga kayu ini akan tetap berada secara permanen di Gereja Makam Kudus, sampai akhirnya konflik antara Gereja Ortodok dan Katolik berakhir. Waduh, bisa begitu ya? Meskipun keberadaan tangga ini tidak pernah dipindahkan, tapi ternyata terdapat dua kali percobaan pemindahan dari tangga status quo inilah, guys. Yang pertama pada tahun 1997. Terlihat seorang pria yang keluar dari jendela mengambil tangga ini pada siang hari bolong. Setelah hilang selama berminggu-minggu, akhirnya tangga itu kembali pada tempat semula. Tidak diketahui pasti gimana nasib pria yang membawa kabur tangga ini. Selanjutnya pada 2009 untuk alasan pembersihan. Hmm, Pinat Gengs jangan coba-coba untuk mindahin tangga ini ya. Nah guys, itulah informasi yang dapat TSP bagikan tentang mengapa kalian nggak bisa mindahin tangga kayu status quo. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa and have a nice day!